Intro Yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR Dimana Pak Presiden juga mengharapkan itu ketemu Sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna Untuk melakukan, untuk menghormati para korban Besok pagi jam 6 pagi berangkat dari sini KRI Semarang Dengan paling tidak perwakilan 50 warga korban Akan menuju ke sekitar Pulau Lancang untuk melakukan tabur bunga Nah untuk itu semuanya pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam Dan berdoa agar para korban mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maksa Esa Dan usul khotimah Dan kami juga selalu mendampingi para korban dengan baik Dan kami juga berharap keluarga korban mendapat suatu ketabahan pada Tuhan Yang Maksa Esa Dan kami juga selalu mendapatkan alat keadaan yang tersebut Setelah ditutup, tapi kami dari KNKT sebagai tanggung jawab kami untuk melakukan investigasi, kami masih akan terus melakukan pencarian CPR yang sampai hari ini belum ditemukan. Dan kami juga didukung oleh dari Kementerian Perhubungan, dari TNI AL, dari TNI, Polri, dari Basarnas, dan dari unsur-unsur yang lain yang juga menawarkan bantuan kepada KNKT, termasuk dari Dinas Perhubungan DKI juga menawarkan untuk bantuan. Dan semua pihak warga Pulau Seribu juga sangat antusias untuk membantu di dalam investigasi yang dilakukan oleh KNKT. Dan kemarin dalam operasi SAR, bukti dari kekompakan dari tim ini adalah ini reket-reket yang ada di sini yang sudah diangkat waktu operasi SAR. Dan juga kami appreciate dari TNI AL, dari penyelam TNI AL telah bisa menemukan salah satu black box yaitu FDR dalam waktu 4 hari. Dan ini satu prestasi yang luar biasa. Kita harapkan dari doa dari masyarakat semuanya dalam operasi lanjutan ini kami juga tadi saya sampaikan ada unsur bantuan dari SAR. Dalam hal ini jika kami menemukan bagian-bagian dari jasad korban, tentu anggota SAR yang ikut di dalam tim kami akan segera melaporkan dan akan menindaklanjuti. Dan dari tim DVI juga tadi sudah disampaikan bahwa begitu ketemu satu saja juga akan diproses. Jadi sekaligus kami di dalam operasi pencairan CVR, kami juga akan melihat jika ada sesuatu kami akan segera laporkan ke Basarnas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.